Umat itu kan sangat beragam dan tidak semua bisa ikut pembinaan di tempat-tempat khusus, di rumah retret, atau pergi ke tempat-tempat di mana mereka harus dengan biaya. Tapi kalau dengan misi umat, petugasnya ini atau misionarisnya ini datang di rumah umat, sehingga lebih dekat dengan umat, tahu suka dukanya keluarga katolik di rumahnya masing-masing, di parokinya, di lingkungannya, sehingga mereka tanpa harus meninggalkan tugas pokok di rumah mereka, mereka didatangi. Dan misionaris ini juga kehadirannya ini juga merasakan bagaimana keadaan yang sesungguhnya menjadi umat katolik di tengah kehidupan, tetapi imannya bisa dirawat dengan baik dengan kehadiran para misionaris, misi umat ini. Dalam Vincentian, para saudara yang terkasih, misi umat Vincentian, kali ini, pada tahun ini akan diadakan di paroki Ratu Pecinta Damai Bogot, Surabaya. Tema yang diambil ialah Persekutuan Umat Yang Dewasa Dalam Iman. Pada kesempatan kali ini, kami para misionaris bersama-sama berkumpul di gedung misi umat Vincentian untuk melakukan proses loka karya bersama. Proses ini merupakan proses persiapan bagi para misionaris untuk tim-tim berkoordinasi dengan baik, menyiapkan segala sesuatu yang akan mereka sampaikan di dalam misi umat Vincentian 68 Juni hingga 7 Juli 2019. Proses ini menjadi sangat penting bagi mereka. Kita bersama-sama kami para misionaris melakukan aneka persiapan mulai dari secara materi, apa yang akan kami sampaikan, melakukan simulasi dalam kunjungan dan pertemuan yang tujuannya semua demi kesiapan kami dalam melaksanakan misi umat. Semoga para misionaris dengan loka karya ini sungguh-sungguh semakin siap menjadi utusan-utusan Allah dalam misi umat 2019 di Paroki Ratu Pecinta Damai Pogot, Surabaya. Harapan saya, tahun ini ketika saya mengikuti misi umat di Paroki Pogot, saya ingin mendapatkan sesuatu pandangan baru berkaitan dengan pastoral dan juga bagaimana bertumbuh menjadi seorang gembala yang lebih baik lagi. Kalau saya lihat, karakteristik umat Pogot itu sejajar atau hampir serupa dengan Paroki Priuk, yaitu umat di pinggiran pelabuhan, lalu daerah-daerahnya pun juga begitu sama dengan gangkang yang sempit sehingga gereja akhirnya menjadi pusat kegiatan. Dan dari situlah saya ingin bagaimana bisa sharing, bagaimana bisa bertumbuh bersama dengan umat yang ada di situ dan memperoleh pandangan pandangan baru untuk menjadi seorang gembala yang lebih baik lagi. Saya berharap dengan mengikuti loka karya misi umat Vincentian ini, saya diperkaya, saya mendapat banyak insight baru, sehingga nantinya ketika berada bersama umat, saya boleh memberikan suatu sukacita tersendiri kepada umat Ratu Pecinta Damai Pogot. Besar harapan saya, semoga peserta yang hadir ini boleh tersentuh karena mengikuti kegiatan ini dan semoga ini menjadi satu kesempatan yang sungguh beramat untuk memperkaya diri melalui semua proses yang sudah dilalui. Saya berharap setelah mengikuti misi umat Vincentian dapat menjadi penyelamat jiwa-jiwa semakin banyak orang, semakin dekat kepada Tuhan dan semakin tekun dan setia mengikuti panggilan Yesus dan kami semakin bersukacita membawa orang-orang semakin dekat kepada Tuhan. Harapan dari kami semua tentang misi umat ini mulai dari awal, kita mulai dari survei, dari pembekalan para misionaris yang baru dan juga loka karya ini agar kami semakin mantap dalam menjalankan tugas-tugas kami nanti dalam misi umat sehingga kami bisa membawakan dan mengajak umat untuk semakin dewasa dalam iman dan juga bersekutu dalam nama Kristus sehingga semakin guyub dan rukun dalam mewujudkan cita-cita dan harapan dari keusukupan Surabaya sendiri untuk menjadikan umat beriman semakin guyub dan beriman dan semakin dewasa dalam iman dan semakin bisa menjadi terang dan garam dunia di dalam lingkungan mereka masing-masing. Kami dari Seminari Tinggi Inter-Diosesan ikut berpartisipasi dalam kegiatan misi umat pensensian ini. Kami merasa bersyukur karena kami boleh terlibat aktif dalam kegiatan ini. Banyak hal yang boleh kami pelajari yaitu salah satunya adalah kebersamaan yang boleh kami rasakan dimana kami juga mengalami hidup bersama dengan umat mengalami retret bersama umat di lingkungan yang nantinya akan kami jumpai. Harapan kami ialah bahwa dengan adanya misi umat ini kami semakin mempererat tali persaudaraan kami di antara umat dan kami sebagai calon imam ini. Harapan kami ialah bahwa setelah misi umat ini umat juga semakin aktif untuk melebatkan dirinya dalam tugas gereja. Begitu pula dengan kami kami juga semakin semangat semakin mantap semakin maju dalam meneliti panggilan ini. Saya merasa senang sekali bisa mengikuti program kongregasi misi untuk mengadakan misi umat dan ini baru pertama kali saya mengikuti program tersebut. Harapan saya misi umat pensensian tetap dipertahankan dan mengundang juga sekian banyak kongregasi biarawan-biarawati bila perlu di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian dan mendukung karya pastoral gereja. Dalam mengikuti loka pembekalan dan loka karya misi umat ini saya semakin mengenal bagaimana bermisi dalam kongregasi CM dan juga mengenal semangat dari Santo Vincentian sendiri. Pada kesempatan misi umat tahun 2019 ini ada beberapa frater, suster, bruder, dan romo yang terlibat dari berbagai komunitas tarekat dan diosesan. Ada para frater yang secara khusus dari seminari interdiosesan di Malang dari berbagai keuskupan tarekat-tarekat lain kongregasi misi yang menjadi pelopor dari misi umat ini para suster Putri Kasih para suster PIC suster SPM para frater dari SMM dan juga bruder CM yang nantinya juga akan menjalani pendidikan lanjutan di seminari tinggi. Mereka semua bersama-sama akan mengikuti misi umat ini dan yang menjadi menarik dari misi umat tahun ini ialah kami mulai melibatkan seorang awam menjadi seorang misionaris dalam misi umat Vincentian ini. Harapan dari tema misi umat Vincentian yaitu persekutuan umat yang dewasa dalam iman ialah agar umat menyadari identitas mereka sebagai murid-murid Kristus yang hidup dalam persekutuan dan akhirnya mereka memiliki kedewasan iman yang terwujud baik di dalam lingkup keluarga lingkungan atau kelompok kategorial di paroki dan terlebih-lebih mereka menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan bermasyarakat di mana mereka tinggal. Dalam loka karya ini loka karya misi umat kami tim dari paroki datang untuk memberikan panorama tentang paroki sedangnya panorama ini dibutuhkan atau diperlukan oleh para misionaris yang nantinya akan datang melaksanakan misi umat Vincentian di paroki ratu penciitan damai pentingnya apa kami memberikan panorama sedangnya selain supaya para misionaris mengenal keadaan geografis dari paroki demografis juga tentang umat di paroki ratu pecinta damai namun juga gambaran umum atau panorama ini juga memberikan kepada para misionaris itu harapan-harapan yang ingin kami capai atau yang kami inginkan dari misi umat ini sendiri sedangnya harapan yang jelas itu tertuang pada tema misi umat yang kami berikan kepada tim misi umat Vincentian yaitu persekutuan murid kristus yang dewasa dalam iman harapan inilah yang ingin kami tumbuhkan dalam misi umat ini terlebih kami kenalkan juga dalam loka karya ini persekutuan apa yang dimaksud persekutuan kami ingin menghidupkan persekutuan di kelompok-kelompok kecil umat di lingkungan di kelompok-kelompok kategorial jadi persekutuan tidak hanya terlihat di paroki secara umum namun juga sampai ke bawah sampai tingkat lingkungan itu juga akhirnya tumbuh persekutuan iman lalu dewasa dalam iman umat semakin mengerti akan imannya kepada kristus dan juga bertumbuh dalam iman itu sehingga nantinya juga dapat menjadi dasar bagi mereka ketika membangun sebuah persekutuan di dalam gereja sendiri misi umat Vincentian sendiri akan dilaksanakan tanggal 28 Juni sampai 7 Juli 2019 mari kita meriahkan kita terlibat dalam pelaksanaan misi umat Vincentian ini dan jangan lupa perayaan atau pelaksanaan misi umat Vincentian ini juga menjadi bagian dari lustrum ketiga paroki ratu pecinta damai pokot maka bapak ibu dan saudara saudariku yang terkasih semuanya mari kita dukung kegiatan ini dan kita meriahkan serta kita terlibat secara aktif dalam misi umat Vincentian 2019 ini dan juga menjadi bagian dari bentuk pemberian diri kita sebagai ungkapan kita dalam memeriahkan lustrum ketiga paroki ratu pecinta damai pokot berkata 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 Tidak ada yang putih Tidak ada yang hilang Kita bersaudara di dalam dia Karena percaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Maha kuasa Haleluya Haleluya Bermacam-macam kita hari di sini Tetapi kita satu Tidak ada yang putih Tidak ada yang hilang Kita bersaudara di dalam dia Karena percaya Yesus Tuhan Yesus saja Maha kuasa Haleluya 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 Haleluya